Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini saya akan berbagi tips Cara putar balik di jalan sempit Saat kalian ingin putar balik di jalan sempit Kalian harus mengetahui terlebih dahulu Lebar jalanan itu seberapa ya Kira-kira muat untuk mobil kalian atau tidak Kalau mobil saya Panjangnya sekitar 4,6 meter Jadi minimal tempat dimana saya bisa putar balik adalah Minimal lebih dari 5 meter Karena panjang mobil saya adalah 4,6 meter Kalau mobil kalian Dengan panjang yang sama dengan mobil saya Artinya kalian butuh 5 meter lebih jalanan Saat kalian ingin putar balik Tapi kalau kalian menemukan persimpangan Kurang dari 5 meter pun tidak masalah ya Asalkan kalian menemukan persimpangan Tapi kalau tidak Mau putar langsung di jalanan Wajib lebih dari 5 meter Kalau mobil kalian Seperti Aila Brio Lalu apalagi yang pendek-pendek ya Datsun Go Nah kalau itu panjangnya sekitar 3,8 meter kalau tidak salah 3,7 atau 3,8 Berarti Kurang dari 5 meter kalian bisa gunakan untuk putar balik Oke sekarang Kalau saya lihat jalanan di depan kita ini Ini jaraknya sekitar 5,5 meter ya Jarak antara kiri ke kanan ini Sekitar 5,5 meter Karena kalau saya perhatikan Mobil saya ini lebarnya sekitar 1,5 meter ya Sampai sini Dan saya bisa lihat space lagi disitu Masih sekitar 3 meter 3 meter lebih lah Oh iya 3 meter lebih Seperti ini bisa kita gunakan untuk putar balik Untuk batas depan dan batas belakang Saya pernah menjelaskan bagaimana feeling mengetahuinya ya Kalian bisa nonton video saya yang lainnya Tentang mengetahui batas depan dan batas belakang Dari mobil kalian Oke langsung saja kita putar balik disini Pakai gigi 1 Pelan-pelan maju Oh iya sebelumnya Kita akan menuju ke sebelah kanan ya Jadi Bodi mobil kita Kita kasih mentok di sebelah kiri Oke seperti ini ya Saya contohkan Saya kasih mentok di sebelah kiri Seperti ini Rapat dengan tepi Oke Lalu kita putar balik disini Saat memutar setir Mobil harus dalam keadaan bergerak Entah itu maju atau mundur Yang jelas Harus dalam keadaan bergerak Oke seperti ini Jangan putar di tempat ya setirnya Oke Ya Sip Mundur Sambil berjalan diputar setirnya Perhatikan bagian belakang Oke Masih bisa sedikit lagi Ya Maju lagi Sambil bergerak Oke Mundur lagi Ya Sip Maju lagi Putar setirnya pelan-pelan Oke Mundur Ya Maju lagi Memang prosesnya lama Seperti ini ya Tapi Tidak masalah Kalau tidak ada jalan lain lagi Misalnya alternatifnya Tidak ada Hanya satu jalan ini saja Maka kalian Harus melakukan Seperti ini Pelan-pelan Lihat belakangnya Oke Disitu ada orang yang nunggu Oke Belakang aman Maju lagi Pelan-pelan Ya Oke Mundur lagi Oke Memutar setirnya juga harus diperhatikan ya Iya Oke Aman Oke Biar lewat dulu orangnya Yang di belakang Sip Jadi seperti itu ya Memang prosesnya lama ya Untuk maju Untuk maju Mundur Maju Mundur Karena saya mempertahankan Tidak memutar setir Saat mobil dalam keadaan diam Jadi memang harus maju Mundur Maju Mundur Maju Mundur Dan ternyata Spasenya ini Sekitar 5 meter saja Tidak sampai 5,5 meter Tidak masalah Hanya mungkin kita butuh waktu lama Untuk maju Mundur Maju Mundur Maju Mundur Sampai Dimana arah yang kita inginkan Sepertinya ada mobil di belakang kita Mengganggu jalan Menepi sebentar Padahal saya sudah gunakan jalan yang sangat sepi ya Supaya tidak mengganggu orang lain Oke Jadi seperti itu ya Semoga video hari ini bermanfaat untuk kita semua Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya Kalian boleh tambahkan pada kolom komentar Dengan bahasa yang sopan Santun Supaya menjadi pelajaran untuk teman-teman kita Di luar sana Yang baru belajar mengemudi Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh